selamat menikmati warpod tentunya di sesi kali ini juga gue mendatangkan bintang tamu yang menarik juga gak kalah menarik dari bintang tamu bintang tamu sebelumnya dan kali ini sebetulnya cukup unik menurut gue karena apa yang mereka lakukan saat ini merupakan kegiatan yang cukup unik yang dilakukan pada saat ini yang menurut gue menurut gue sih agak sedikit gak make sense tapi entah kenapa karena gue dulu sangat attached dengan media seperti ini jadinya bagi gue tetap punya tempat di hati dan hari ini gue akan mengundang satu temen gue yang bernama Andreas beliau adalah lu apa disitu bro? editor ya? atau shift editor? redaksi bagian redaksi dari sebuah majalah game digital ya berarti ya sebuah sebuah majalah game digital yang bernama game wave game wave atau pake game wave ID? lu nyebutnya? enggak kalau nama majalahnya game wave cuma kalau di social media kita pake titik ID sih oke majalahnya namanya game wave tapi di social media game wave.id ya nah itu dia gimana lu denger majalah digital aja gue rasa pendengar semua juga pasti cukup kaget ya karena harusnya majalah game di Indonesia yang dalam bentuk media cetak per hari ini per podcast ini ditayangkan juga harusnya sudah tidak ada tinggal sisa mungkin kalau lu mau beli majalah luar itu baru masih ada tuh beberapa majalah game yang cetak nah gue rasa hadirnya media lagi informasi dalam bentuk majalah walaupun saat ini bentuknya digital gue rasa tetap akan memberikan warna baru juga terhadap industri video game di Indonesia nah jadi biar lebih sah mungkin gue harus apa namanya mempersilahkan lu untuk memperkenalkan diri lu bro silahkan bro oke harap Allah semuanya pada pendengar nama saya Andrea saya meredaksi untuk majalah game wave majalah video game kampuk kacer yang baru baru jalan 3 bulan sih alhamdulillah kita mau coba jalan terus ke depannya gitu dan kayak ini masih keluar dari format digital yang bisa di download di sosial media sosial media kami game wave.id gitu lihat pada saya kenangannya itu dia nah tentunya gue rasa termasuk gue itu kenapa gue juga mengundang dari game wave disini karena gue sebenarnya penasaran kenapa ini tuh eksis lagi gitu nah mungkin lo bisa ceritain sedikit mengenai latar belakang kenapa game wave ini lahir bro game wave ini sendiri lahir sebenarnya garisan aja sih garisan aja sebenarnya jauh-jauh-jauh lahir gitu awalnya apa sebut dua minggu sebelum 12 April tadi iseng-iseng bikin bikin apa bikin lewat-lewat majalah gitu terus dilihat kita kasih lihat sama Eric omitas pember kayaknya boleh nih dibikin majalah beneran oke ya wujud dalam waktu dua minggu gue kerjain semuanya jadi gue pinta tolong sama temen-temen yang biasa tulis di majalah game temen-temen dari komunitas post player dan apa pacar lainnya untuk bantu sumbang tikel jadi yang disen dari gue oke jadi ini tercetus dari gimana lanjutin dulu jadi maaf jadi sekalian ajak temen-temen juga yang punya usaha atau komunitas sebuah promos komunitas mereka gitu itu sih kalau dari gue luar biasa ya nah tapi apa sih yang mendasari game wave gitu akhirnya membentuk sebuah majalah digital instead memasarkannya lewat platform social media yang ada karena kan bisa gue bilang sekarang social media yang ada itu kan sebetulnya juga bisa gue bilang perwakilan sebetulnya dari konten-konten majalah cetak yang dulu pernah ada tapi karena sekarang jamannya serba digital jadi diwakilkan melalui platform social media yang begitu banyaknya kan dari mulai facebook terus ada instagram lalu ada sekarang ada thread ada twitter dan segala macam nah kenapa akhirnya kembali mengambil format bentuk majalah walaupun dalam bentuk digital kenapa format majalah ya ini sebenarnya berdasarkan dari keresahan pribadi sih sama temen-temen kita kan selama ini kalau mau konten video game kita bisa aman nanti di social media banyak di website banyak sekadang experience membaca di social media atau website itu tidak semenarik atau seselur baca majalah dan daripada kita buat hal yang sama kayak media lainnya kenapa kita enggak coba kembali dengan format majalah eksperiense kan lebih seluruh apa baca halaman lebih halaman dan berdasarkan pengalaman juga kebanyakan dari temen-temen bilang kalau sekarang berita di web atau di social media tentunya kan kadang-kadang clickbait dan berarti hasilnya naik cepat dulu gitu kalau dari majalah ada proses kurasi ada review-nya juga jadi pas kita masukin dalam bentuk majalah itu udah matem dan cenderung enggak seribut kalau buka web kalau buka web kadang-kadang jadi beberapa halaman ada ikan atau dalam macam yang bikin halaman ngebacanya itu enggak emersif kalau banyak yang bikin experience-nya enggak nyaman tapi kalau kita bikin luar majalah kayak membaca buku buka halaman beli halaman lebih seru sih pepampilan visual-nya juga visual-nya kita bikin juga visual dan layout yang menarik kayak sebuah experience lah kita bahasanya oke gini ya experience yang lebih seru kalau kita main game seru kita enggak baca majalah game juga bisa seru oke jadi intinya poin utamanya mengembalikan dari format kelama lagi dari format yang ada sekarang kembali ke format lama adalah untuk meningkatkan experience kita ya dalam membaca sebuah informasi berarti kan ya jadi seperti zaman dulu lagi kurang lebih gitu ya nah kalau misalnya begitu berarti bagaimana dengan informasi-informasi yang disajikan di game wave ini nah kalau boleh tahu ini mungkin bisa di breakdown sedikit kira-kira di game wave ini kita tuh bisa dapat informasi apa aja sih oke game wave kan ini kan majalah yang berbitnya sebuah sekali untuk saat ini ya kalau kita bahas game kekinian mungkin mungkin kita akan coba ambil angle yang berbeda dari media lain kita coba ambil angle yang kalau orang mau baca lagi mau baca berulang-ulang apakah bosen nggak selalu bisa jadi rujukan ke depannya gitu kita coba ambil angle dari profil pembuannya intersemen dalam sama kreatornya gitu itu sih seperti itu terus kita juga bahas ada artikel-artikel yang sifatnya timeless jadi nggak tapi nggak nggak kemakan zaman kayak sejarah sebuah game apa misalnya misalnya si target pembaca dari game wave ini siapa sih target pembacanya target pembaca sebenarnya waktu kita ngebuat itu nggak ada kepikiran kalau target pembacanya siapa yang penting gamer pada umumnya sih gitu umumnya either mau gamer retro mau gamer kekinian atau yang diantaranya gitu yang unik kekinian oke nah kalau misalnya kita ngomongin gamer pada umumnya nih nah sekarang kan bagaimana gamers apa ya gamers membaca atau menerima sebuah informasi kan tentunya berbeda dengan zaman gua ya tentunya ya mungkin zaman dari teman-teman semua yang ada di game wave gitu bagaimana menerima informasi dimana kalau dulu mungkin kita gua juga pribadi kalau kita ngomongin informasi video games itu kan ya yang tadi lo bilang mungkin sebulan sekali karena majalah terbitnya sebulan sekali atau kalau udah kita mengacu ke akhir 90-an itu kadang-kadang 2 minggu sekali gitu dan kita bisa accept terhadap hal itu gitu nah kalau kita ngomongin di era modern saat ini bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah informasi terhadap video game itu kan very-very simple just one click away kan apa namanya one click away nah kalau misalnya kita kalau misalnya gua nih gua mau breakdown lagi dari konten majalah yang pernah gua baca gitu ya misalnya kayak ada tadi yang lu bilang tadi ada interview dengan para creator dari sebuah game ya kan terus ada sejarah-sejarah mengenai video games juga yang sifatnya juga timeless nah bagaimana dengan berita-berita update video game saat ini gitu terkini apakah menurut game wave apakah bisa direlevansikan dengan format majalah oke kalau untuk yang bisa terkini kita sih nanti mencoba ya jadi ada artikel satu namanya game in development jadi itu emang ngebahas game-game yang sudah dikembangin pada saat sekarang gitu loh yang lagi apa lagi bahasanya dikembangin selamat datang pernyala oke kita pun juga coba lewat sosmed untuk di-pabrikan terkini juga ada di situ channel oke jadi berita terkini ada tapi kan kalau eh sorry gue kalau misalnya kalau misalnya kita ngomongin berita terkini kan biasanya kayak sekarang gue nih karena gue juga media walaupun dalam bentuk digital karena setiap hari harus update karena setiap hari itu kan ada berita game terbaru gitu kan ya yang yang mungkin sangat dinamik gitu kadang-kadang berita di hari ini tiba-tiba dua hari kemudian berubah ataupun tiba-tiba seminggu kemudian berubah nah bagaimana game wave mengakali apa namanya serbuan informasi yang begitu cepatnya sekarang tuh dan disajikan dalam bentuk majalah gitu itu kan kalau kita let's say misalnya karena di kepala gue tuh mikirnya misalnya gue nulis berita tentang let's say game in development apa gitu misalnya A gitu ya kita nulis begini-begini terus tiba-tiba sebulan kemudian kalau kita ngomong format sebulanan itu kan tiba-tiba relevansinya kan udah hilang misalnya nulisnya di tanggal 1 baru terbit di tanggal 30 kadang-kadang apa yang kita tulis tanggal 1 berita update-nya kan udah ada di minggu-minggu ke depannya bagaimana kontennya tuh bisa tetap menjadi relevan kira-kira dari format majalah ya kita coba ambil angle ya seperti apa tuh contoh angle-nya seperti apa tuh mungkin kalau jabarin langsung agak susah ya tiba-tiba kalau baca edisi 2 sama edisi 3 pasti tahu gimana angle-nya oke oke katanya gimana ya ini gini waktu pertama kering buat juga kepikiran kalau media lain kan satu hari sampai di rubri dan betul 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 bisa di karya kan itu sedikit sedikit ibaratnya kayak penggantian makanan jubitan informasi dikit-dikit gitu dan biar biar aja yang dimajalah kita coba mungkin langsung misalnya ada aktifannya satu dari awal sampai akhir tapi gak tuntas oh betul oke oke berarti artinya misalnya ya berarti artinya maksudnya angle berbeda ini artinya dalam memilih informasi berarti si game wave juga mengkurasi ya maksudnya konten-konten beritanya udah dipastikan bahwa ini beritanya udah valid udah solid baru disajikan gitu ya jadi kemungkinan berubahnya pun sedikit kurang lebih gitu dan kita pun juga sama pihak game developer atau yang marah sumber yang pun ada teklokan ada teklokan oh dari kita materi dari anda kita edit bahasanya jadi ini tapi akan memilihkan pesannya atau apa apa yang disampaikan gitu jadi bener-bener ada banyak proses baliknya antara game wave sama marah sumber atau game 2-2 ya juga harus satu kita pun juga bisa kasih karya visual sama artikel yang bagus dan dari pihak sumber sama game developer juga mereka pasti ingin terwakilkan suaranya iya iya nah dari tadi ngomongin game developer cukup menarik di saat ini kira-kira di dalam game wave ini kalau tadi kita ngomongin game dev itu berarti game dev apa aja yang udah dimuat di game wave ini saat ini terhitung dari edisi 2 itu mas kanditio bayu yang dari oke oh game lokal berarti ini ya game lokal ya mantap terus kedua kita ada gamecom team troublemaker oke mau nanda tuh ya nah nanda terus di edisi ke edisi ketiga juga ada ginger sun gamenya unravel heroes dari mas isul dan tim ginger sun oke berarti ini memang develop saat ini fokusnya game wave juga turut bisa gue bilang turut ini juga ya membantu pertumbuhan industri game lokal juga ya game dev lokal untuk menyebarkan berita-berita mereka juga ya ya soalnya kita juga saya sama teman-teman mungkin kalau zaman dulu kan majal legend kan banyaknya majal mungkin ada cuma gak sebanyak dan mungkin juga mereka juga peluang jadi koko story kan kecil gitu betul 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 kenapa kita tidak coba berbeda jadi media game lokal yang meledepankan mereka tapi juga tanpa mengesampingkan game luar masih seimpal dan tales betul betul itu agri dan bagi game itu gak ada antara tidak ada timur lawan barat kalau bisa timur lawan barat itu bekerja sama gitu karena game itu dari mana aja gamer barat pasti gak mungkin gak mau main game timur game luar kita nikmati semuanya betul betul sekarang karena memang eranya udah beda kalau dulu kan kita masih ngalamin jaman-jamannya region lock dimana game jepang hanya tersedia di jepang game US hanya tersedia dari US tapi yang mau filter kan kita karena kita main semua game bajakan jadi semua game mau US mau Jepang kita masuk tapi kan memang kalau di luar sana memang orang Amerika sangat misalnya orang Nord Amerika sangat tertutup sekali dengan game Jepang begitu orang Jepang sangat tertutup sekali dengan game Nord Amerika yang untung sebetulnya kita kalau dipikir-pikir jaman dulu kan karena kita main game bajakan semua game kita sikat kan itu benar game sendiri sih kita emang juga salah satu misi kita mendapat mengedepankan game lokal juga biar jadi tuan rumah sendiri sendiri lah oke itu gimana awal itu game wave akhirnya bisa menjalin apa namanya bisa menjalin jembatan dengan para game dev lokal menarik harusnya cerita ini terima kasih sepaling oleh mas video baik terima kasih pada dia jadi semenjak edisi kedua published sudah ada game developer yang mulai upload sih dari situ redaksi juga memberanikan diri coba kita approach yang lain-lain dong kita coba coba approach nah yang pertama kali kita approach ada gen.com teams dan mereka berdua udah tahu duluan tentang kita mereka dapat majalanya dari download link di social media sebelum kita lanjut gue lupa mention bahwa ini sebetulnya majalanya gratis ya bro ya majalanya gratis dan bisa kalian download ya bener gak nah jadi nanti jadi nanti di deskripsi video ini baik itu di spotify dan juga di youtube akan gue kasih linknya biar kalian juga bisa mendownload majalah dari game web ini ya gratis guys silahkan nanti bisa kalian baca dan kasih masukan juga nah itu satu lagi yang menarik sebetulnya adalah gue yang penasaran itu adalah siapa aja sih orang yang terlibat atau berapa banyak orang yang terlibat dalam penulisan si game web ini mas kalau dulu kan kita lihat majalah kan ada banyak banget tuh orang yang nulis beritanya lah orang yang bikin artnya lah orang yang bikin yang apa ya yang nyari gambar dan segala macem gitu nah di game web sendiri sekarang ini ada berapa orang yang bener-bener terlibat dalam penyusunan setiap edisinya mas oke mungkin ini aja ya secara kronologis ini ada kejadian apa kronologis enggak ini di-endis bagian peran oke 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 dari saya semua di-sign saya juga apa sebagian dari saya sebagian dari teman-teman game web kontributor oke nah masuk-masuk edisi kedua udah tuh alhamdulillah ada banyak kontributor dari konten chapter lain mereka juga sub-it 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 konten dan mereka juga ngedesign layout dan itu juga mereka dari channel-channel gaming lain gitu kalau edisi kedua tuh ada channel gaming ministry of gamers dari jawa timur oke nah di edisi ketiga si boton nambah lagi dari para konten seator ada 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 lagi oke sekarang sih game-nya sendiri itu mungkin kalau tim redasi cuma berempat tim redasi cuma berempat itu dia jadi apa tuh dia sebagai apa dia pinterung ini sih dia perannya rumas untuk komunikasi dengan pihak oke PR-nya lah ya kurang lebih ya PR-nya berarti ya oke ada juga Dodi sebagai apa dia dia itu editor dan juga penulis untuk TMG spesial apa tuh TMG spesial itu yang preservasi media oh preservasi oke majalah-majalah game lawas ya majalah-majalah game sejarahnya orang-orang ini siapa aja majalah ini indiknya apa majalahnya terlebih tahun berapa ada kuruh hara di tahun keberapa terus itu ada semua lengkap oke gitu terus satu lagi yang redasi itu ada mas Chandra oke dia bagian di facebook dia Anubis Playroom dia streaming game-game game-game jadul sama dia juga jadi admin grup Super Famicom Indonesia mau ada grupnya tuh baru tau gue Super Famicom Indonesia iya ada oke luar biar itu jadul banget Super Famicom tuh ya zaman gue sedih dan kontributor-kontributornya itu ada saya sebut saya sebut boleh-boleh monggo monggo ada Mbak Mia ya Mia Yosuke yang panamang yang panamang oke buramu buramu oke tapi Eric Papiji sebuah biasa dia dia yang support bantu ideas dan bantu-bantu kurasi juga iya ada Mas Dayat ada Mas Randi yang tulisan film ada Mas Dibit dia yang untuk parental digest ada Nisa Baba Cosplay yang nulis Nisa Gaming Essay terus ada Alvi dari MLG yang nulis behind the game FF16 dan Dead Island gitu terus ada teman-teman di air kapu yang nulis Phantasy Star gitu ada Bro Wilson ada Bro Teja ada Bro Wan Desa itu adalah kontributor-kontributor dari Gameways ya mungkin saya gak inget semuanya tapi banyak oke nah kalau gitu kalau boleh tahu apakah kan bajal ini kan gratis ya nah berarti para kontributor itu apakah mereka juga ya halo apakah aman oke nah tadi kan kalau kita kalau Mas Andreas tadi disebutin kan ada banyak banget tuh kontributor di luar tim inti berarti kan berarti kan tadi kalau bisa dibilang hampir ada 10 lebih lah dari banyaknya kontributor di Gameways nah karena majalah ini juga adalah majalah digital dan bentuknya juga free apakah sifat kontributor itu sifatnya komersil atau juga ini merupakan sumbangsi juga gitu dari para kontributor gitu tanpa memikirkan masalah komersil gimana mas kalau karena kita masih pre-medicine jadi ya udah sama-sama tau sih tidak ada komersilnya sama sekali gitu jadi ya either fashion project buat latihan mereka i see i see dan juga emang ada yang dalaman gak tau pengen movies pengen berkarya gitu iya oke berarti ini sifatnya kayak apa ya kayak semacam community based magazine juga ya karena banyak ada banyak kontributor di dalamnya gitu berarti ya jadi mungkin kalau tergantung edisi mungkin kalau siap edisi kita mau merencanakan udah kayak ada fase mission impossible kira-kira siapa yang gantung edisi berikut nulis apa enaknya dia 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 apa dia brainstorming oke nah ini yang mengumpulkan para kontributor-kontributor ini siapa mas atau mereka dengan pas baca kayak edisi pertama kayaknya gue pengen coba deh nulis disini gitu atau ada memang dari satu tim dari game wave yang mencoba mengkoneksikan para kontributor calon-calon kontributor ini untuk bisa menyumbangkan sesuatu di game wave saya ya wish karena pengalaman pengalaman di papidi dan sering terbiasa nyari komputer jaring sumber jadi terbiasa kita pas bingin edisi kedua udah mulai minta kalau bantuan dari temen-temen asisi karena ada beberapa hal udah mesti dibandingkan karena gak mungkin juga saya faktorkan sama semua resumber gitu kan ya itu udah bergantung di tugas cuman jadi di edisi pertama saya kontak semua sih ketenu kenali terus pasti kononoknya seperti apa gitu yakinkan mereka oh yaudah boleh minta izin kayak kembang Mia ya perempuan lah Mbak Mia boleh gak dari kami izin apa membuat kembali parah perempuan Mbak Mia ingat isi Mbak Mia oke jadi dia membuat makanya lagi sendiri sih ini kan dulu Mia yang di Ultima itu bukan sih ya iya Ultima Ultima 3D Magazine itu dulu ya iya oke oke orang lama juga berarti ya nah itu siapa sih yang bisa punya channel kesitu mas yang bisa koneksiin ke orang-orang hebat ini kan ini kan istilahnya kayak ngumpulin orang-orang lama yang dulu pernah sumbangsi besar di majalah game terus gak tahu entah kemana sejak generasi majalah game juga hilang terus tiba-tiba bisa dikumpulin lagi itu gimana ceritanya mas satu terima kasih untuk Eric kita ok kedua pemandan delta kan pemandu BK berdua banyak kenal sama orang-orang orang-orang oh itu pemandu ya karena dari umurnya kita sudah tahu gitu kan by the way nanti by the way by the way yang penasaran komandan itu siapa itu kayaknya gue ada di channel link di world juga ya kapan hari kita podcast bareng sama si Adit silahkan disitu cari disitu juga kayak IG-nya juga sempet gue share juga disitu komandan delta siapa sih namanya delta pitagoras kalau gak salah ya delta pitagoras dan Thales namanya juga ada unik dan sudah ketahuan dari namanya aja umurnya udah berapa yang pasti sih lebih tua daripada gue harus itu bapak delta harusnya lebih tua pasti gue pikir kan gue paling tua ternyata gak ada yang lebih tua lagi nah terus yang gue penasaran juga lagi dari obrolan-obrolan kita tadi adalah mengenai bagaimana game ini bagaimana majalah ini masih community based terus bagaimana belum mikirin masalah komersil nah ke depannya ini format majalah ini apakah akan dipertahankan sebagai majalah yang community based artinya tetap free to download terus apa namanya para kontributor juga adalah kontributor kontributor yang memang antusias terhadap industri video game ataukah nanti ke depannya ada rencana menuju ke komersial juga mas mungkin sudah sudah pasti kita akan menuju arah komersil cuma seiring jalan kita coba lagi pelajarin kalau mau komersil seperti apa bagusnya tidak langsung tiba-tiba jadi komersil gitu aja mesti kita coba semua channel semua opsi kita harus tahu dulu baik buruknya apa gitu gitu oke menarik ya karena terus terang gue memang adalah salah satu orang yang suka banget baca majalah dan gue I'm not to be honest ya I'm not fan of a digital magazine gitu tapi dari konten yang diberikan game wave juga akhirnya gue membaca sih ya karena ya ada tersetiasi itu gitu gratis gitu jadi kalau gak dibaca sayang dan yang terlebih lagi sebetulnya kalau kalian adalah penikmat majalah majalah game lama seperti yang tadi udah dimention juga sama mas Andreas ada beberapa nama orang lama ya yang dulu sempat aktif juga di media majalah game itu juga muncul sebagai kontributor di game wave ini jadi udah dipasin juga harusnya beritanya juga gak berita ini ya gak berita ecek-ecek ya beritanya juga pasti beritanya penuh informasi-informasi yang sifatnya daging dan bisa dipertanggungjawabkan gitu itu setidaknya itu kesan yang gue baca gitu dari yang gue baca karena komandan kan dia dari game station ya dulu ya itu kalau mas Chandra di hot game oh dia di hot game jadi apa dulu mas Chandra dia dulu kontributor sebuah kata oh nice oke ini udah pasti orang-orangnya sih udah orang-orang berumur semua pastinya yang punya pekerjaan sendiri-sendiri harusnya bener gak bener gak iya kan karena kalau kita ngomongin majalah game station dan juga hot game itu kan berarti kita look back lagi ke era akhir tahun 90-an lah ya hot game itu naik game station itu naik kan berarti kita ngomongin sekitar 20 tahunan lebih yang lalu kan harusnya kan berarti kan artinya kalau 20 tahun lebih yang lalu orangnya udah berumur 20-an ya berarti kan sekarang udah 40-an dan udah bapak-bapak gitu nah sekarang bagaimana si para kontributor ini itu apa ya bisa tetap bisa tetap relevan terhadap konten-konten yang mereka tulis mas jadi apakah mereka tetap in touch dan bekerja di dalam industri video game atau memang para kontributor ini itu malah ternyata bekerja di industri yang sama sekali tidak ada hubungan dengan video game beberapa kontributor ada yang tidak langsung di industri game ada juga yang praktis di dunia atau pacar kalau seorang lainnya kan dia cosplayer kan oke jadi terus kalau apa kalau kayak komandan dia juga sering event-event dia kan jadi penerjemah face fighter kayak player sound gitu oke seperti itu sih palingan tapi selebihnya gambar-gambar yang ada di komunitas oke 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 nah ini pertanyaan gue yang sebetulnya pengen gue tanya ini pertanyaan gue pribadi sih ya jadi karena gue juga adalah penikmat game lama atau penikmat game retro porsinya gede gak sih di majalah ini buat gue iya itu waktu pertama kali di situ sempet kasih unjuk ke temen-temen ada temen dua sempet game game developer gitu mereka gak sangsi emang masih bisa gitu wah sound retro gitu 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 jadi ya ternyata dari survei pembaca 1 sama 2 masih banyak yang suka sih oke ya berarti artinya penikmat game retro banyak ya dan malah jadi tahu sejarah-sejarah kayak majalah game zaman dulu terus game-game zaman dulu gak usah apa aja dari kayak top 10 misalnya kayak top 10 game-game game-game boy top 10 game 64 ya kalau kekinian kita pun udah ada sih waktu di edisi satu kan gak tahu banyak tapi edisi dua kita gak coba balance oke kekinian oke nah ini ada ini ada pertanyaan gue juga ini kalau ini sih agak apa ya gue tuh terus-terang penasaran ya tapi adalah mengenai majalah yang tadi PMGI tadi kan sempet disebut itu PMGI Preservasi Majalah Game Indonesia dan kalau misalnya gue cek nih sekarang social medianya Game Wave dan teman-teman juga mungkin kalau sekarang lagi dengerin bisa sambil cek juga link-nya dari Game Wave .id itu ada link PMGI dimana itu adalah hasil scan dari majalah-majalah lama betul ya pas ya nah yang gue penasaran apakah ini tuh diizinkan atau tidak oleh si penerbitnya atau yang punya gitu mas karena kan bagaimanapun juga kan majalah itu walaupun udah lama gitu ya walaupun udah lama kan tetap ada yang punya kayak semacam hak ciptanya gitu loh nah apakah ini sudah melalui izin dengan si pemiliknya atau ini emang gue punya gue scan gitu ada beberapa kita tanya sama founder itu kita izin dulu oh jadi ini aman ya berarti maksudnya izin maksudnya menampilkan menampilkan majalah scan-scan-scan ini udah izin gitu kan berarti ya ada beberapa yang udah izin tapi emang beberapa kita susah susah cari ketemu kontak orang ya tapi sempat ini juga sempat konsultasi di bus sama beberapa orang dan sama legal bukan buat tipe jual belikan sih malah masalah jatuhnya karena kita kan komunitas non profit kan tujuannya untuk preservasi oh oh iya berarti ini memang sebuah lembaga dan preservasi ya oke nah terus terang gue juga enggak punya bukan konten creaper cari apa bikin konten dengan cara preservasi majalah enggak lebih kayak ke komunitas total yayasan sebenarnya sih mengabadikan media jaman dulu oke oke nah ini soalnya ada banyak banget ya dulu kalau gue lihat dari instagramnya game wave ya itu ada dari majalah yang lama banget yang bahkan gue udah hampir lupa gitu ya ada namanya mgi lah ada diva lah oh banyak banget ya game apa mungkin majalah-majalah yang namanya bahkan belum pernah banyak dikenal gitu kayak ups itu kan kalau gak salah dulu punyanya animonster ya kalau gak salah ya dulu ya ups bukan ya punyanya 3D dari pandora oh iya itu majalah animonster iya jadi si 3D karena apa namanya dia kan 3D itu kan ada anime game sama komik ya kalau gak salah 3D ya terus akhirnya dibikin ups untuk khusus buat si anime anime sama mananya sendiri gitu ya anime iya iya wah ini gue lagi sambil lihat nih majalah-majalah lama juga ada game master lah ada mega games Indonesia lah ya pokoknya yang zaman dulu memang gak bisa dipungkirin ya maksudnya di Indonesia wave-nya game jepang itu jauh lebih besar dibandingin game barat kan karena playstation juga kiblatnya dulu masih jepang kan dulu playstation tuh nintendo udah pasti jepang ya kan nintendo udah pasti jepang baru era-eranya ps2 lah ya baru ke amerika-amerikaan ya jadi silahkan tuh guys ya kalau mau sambil lihat ini ada banyak informasi-informasinya di game wave id ini udah udah ada 3 edisi ya gimana di edisi ada 3D 2 kolor 1 ada Windows 1 ada game master 1 ada banyak ini 5 ini juga gue rasa buat orang anak-anak baru yang baru baca sekarang gue rasa sih mungkin agak ngari kita ngomongin konten game yang di era tahun 90-an dan anime-anime 90-an yang mungkin para ibu-ibu sekarang juga mungkin belum pernah nonton animenya dan kalau kita lihat di majalah game wave edisi 03 cover story-nya ada troublemaker dari gamecom terus disitu ada cerita final fantasy 16 lalu ada must play di Nisa gaming essay ini rubrik sendiri ya Nisa gaming essay lalu ada game in development unread unrivalled heroes dan ada PMGI special terus disini juga ada Psychoji dan juga ada cosplayer juga disini berarti yang connect ke Psychoji dan segala macam ini kalau menurut gue kontennya sudah rich banget jadi silahkan teman-teman untuk di download di game wave ini ada ada barcode juga untuk lo scan untuk bisa lo download nah kalau dari sisi konten sendiri nih mas kira-kira konten apa yang saat ini lagi pengen dibikin sama game wave yang belum ada di edisi 1 2 dan 3 mungkin ini ya mungkin kalau dalam bentuk majalah bakal banyak makan haram sedikit otomat gitu cuma mungkin kita ingin coba bisa interview langsung sama game developer waktu oke oke it's a great ini ya bakal jadi great insight bagus sih oke kenapa sampai saat ini belum luar apa luar kota luar Jakarta Bekasi dong luaran bukan luar itu kayak Amerika tapi kita juga pingin dari Asia Tenggara juga karena banyak juga ya dari Asia Tenggara sebetulnya game dev game dev di Asia Tenggara gamenya juga dalam dunia juga sebenarnya cukup banyak oke nah dari terakhir nih dari gue nih pertanyaan yang paling penting nih mas apakah nantinya ke depan memungkinkan kalau si apa namanya si game wave ini bisa menjadi sebuah media promosi juga gitu buat teman-teman game dev ataupun media lainnya jaman jadi maksudnya kita karena udah mengarah sana oke jadi artinya para para developer lokal karena ini juga non-profit berarti artinya berdasarkan kurasi aja misalnya ada game dev yang berminat untuk eh tolong cover story gue tolong cover game gue itu berarti tinggal hubungin game wave dan nanti game wave yang kurasi kan berarti tidak perlu harus membayar apapun kan berarti kan kita harus bayar berapa sampai kami ditanya seperti itu ya paget gitu kalau mungkin kalau kita sih tidak ada bayar-bayaran karena kita juga pingin sebisa mungkin cover game game lokal gitu dan kita kan juga masih coba cari cara untuk bisa monetize jadi makanya kita bisa menentukan atau bikin pernyataan kalau monetize seperti apa tapi sering jalan kita coba dulu tapi yang pasti kalau game global lokal kita kita akan terima dengan cara terbuka oke tuh teman-teman lagi ya yang dengar teman-teman lagi dari asosiasi game Indonesia jadi buat teman-teman lagi mungkin saat ini kebetulan juga war juga sekarang tergabung di dalam in-game dimana in-game sering banget kerja bareng juga sama lagi dimana di dalam lagi itu ada banyak banget developer-developer game lokal dan ini mungkin mudah-mudahan podcast ini juga bisa membantu para teman-teman developer nih khususnya developer lokal yang ada di Indonesia ataupun yang kantornya di luar karena sekarang ternyata banyak juga yang kantornya di luar yang mungkin ingin memasarkan atau apa ya ingin mengenalkan gamenya via media dan gue rasa ini game wave adalah media yang cukup baik juga dan terlebih lagi tinggal hubungin aja mas Andreas mungkin nanti untuk bisa dimuat cover story-nya karena ini gue juga cukup kaget ketika cover story-nya itu adalah troublemaker gitu berarti kan artinya yang gue pikir majalah game wave itu lebih fokus ke apa ya ke retro ternyata enggak tapi ternyata game wave ini juga merupakan majalah game yang cover sampai sampai tadi ya apa game-game sekarang juga di cover juga termasuk game lokal ada lagi mas mungkin dari apa dari game wave dari game wave sendiri yang mungkin belum sempat dimention di podcast ini mas yang pertama sih terima kasih buat teman-teman redasi dan teman-teman kontributor tanpa kalian game web pun gak pakai ladah sih yang pasti gitu ya kan terima kasih mau direpotin sama video gue tapi harusnya harusnya sih cukup puas ya harusnya sih cukup puas terus terima kasih juga buat para pembaca yang udah baca apa baca game wave dan untuk ada isi surat apa supaya pembaca kita jadi tahu masukan dari kalian semakannya terus artikel apa yang kalian suka yang pernah suka itu sangat membantu si buat kita gitu terus buat me juga kalau bisa bantu-bantu share dan like biar lokin banyak pembacanya gitu dan untuk dan mungkin untuk terakhir ya mungkin kayak terpanya kenapa kenapa ada game wave gitu karena saya rasa saya tuh sempat menyayangkan ya di era indusis video game yang di lokal Indonesia udah segede kayak gini gitu kenapa nggak ada media game aja lah kenapa mereka nggak pada keburu polas kan tapi itu kan 2015 game session paling lahir kalau di BGP-nya agak ironis ya tahun 1995 itu kan megindo dari kejahat terus game session tahun 2015 dibuka dan ditutup oleh usaha yang sama kalau 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 ada media muncul tiba-tiba kita nggak bisa ngarepin kenapa kita buat aja sendiri ya ya itu dia sih memang itu dia challenge-nya ya untuk dan untuk mendampingin cara ke-depth juga kan ya kalian juga pas kalian juga harapannya sih dengan ada media game spot ini kita sih pengen banget bantu kalian untuk meng-cover game-nya menaikkan game-nya dan kita pun juga pastinya ini sih pastinya kita akan kurasi dan kita kasih review yang apa yang letal jadi kalau memang ada kekurangan kita akan harus tahu kalau bagus kita harus tahu gitu itu dia jadi ya sebetulnya kalau kita mau ngomongin kenapa majalah itu akhirnya collapse juga ya bagaimanapun juga bisnis ya mau gimana juga ya kalau makanya sekarang makanya juga makanya gue terus terang juga cukup penasaran sih makanya tadi kenapa gue tanya mengenai masalah sisi komersial karena gue gak tahu bagaimana sebuah media itu bisa jalan tanpa adanya back-end komersial kan jadi terus terang gue adalah orang yang paling sayang banget gitu juga sama lah gue terus juga ketika game wave itu muncul yang ada di kepala gue cuma satu sampai kapan majalah ini bisa bertahan gitu karena bagaimanapun juga yang tadi lo sebutin ada banyaknya kontributor ada banyaknya orang juga yang harus hidup dari majalah ini juga yang nulis kan menurut gue kan harus juga tetap makan ya harus tetap makan harus ada duit yang masuk gitu kan dan gak mungkin gak ada duit yang gak masuk gitu nah sampai kapan ini tuh harus gratis sampai kapan ini tuh harus tetap ada untuk bisa mempertahankan konten sebagus ini itu seperti apa itu merupakan challenges-challenges yang apa ya yang yang nyangkut tiati gue terus terang bro jadi karena gue juga sekarang hidup di media juga gitu ya dan gue tau bagaimana susahnya mempertahankan apa ya media terutama yang berhubungan dengan video games dan maybe pop culture di Indonesia itu bisa bertahan di Indonesia sementara aliran informasi itu sekarang begitu deras dan lebih mudah didapat dibandingin zaman dulu dulu kalau zaman dulu justru gue nyari kan majalah apa lagi nih misalnya gue beli majalah ini kayak kurang gue kayaknya gue perlu informasi lain beli majalah B beli majalah C beli majalah D gitu kan ya jadinya banyak buat majalah nah sekarang itu kan karena semua itu bisa didapetin dengan sangat mudah yang tadi gue bilang itu via twitter bisa lah instagram bisa website apa lagi gitu ya dan bagaimana game wave ini bisa bertahan diantara itu gitu makanya gue harap sih game wave menemukan caranya ya bagaimana bisa tetap bisa menjadi media yang tadi yang tetap gak komersil tapi tetap juga bisa mempertahankan konten-konten yang sebaik ini yang tiga edisi ini gitu ya itu juga kita redaksi juga mungkin coba cari-cari juga dan emang sih alhamdulillah ada beberapa pihak yang approach untuk perihal game wave gitu kan cuma kita masih kita masih ada kayak apa maju-mungur apa maju-mungur diskusinya gitu cuma emang arah kesana sih udah pasti ada gitu karena kita juga pingin juga pingin biar konten kita juga peringkatnya juga terbayakan lah ya betul-betul karena bagaimana juga untuk mempertahankan konten yang bagus kan harusnya juga menghasilkan duit makan yang bagus ya aduh kurang lebih itu ya teman-teman tadi dari Mas Andreas terima kasih banyak Mas Andreas waktunya nih kurang lebih di wordpot kali ini semoga bisa menambah wawasan lagi buat teman-teman sekalian yang sekarang juga lagi suka-sukanya sama video games dan ini ada satu lagi media buat kalian yang formatnya adalah majalah digital yang bernama game wave kalian bisa download majalanya secara gratis ini linknya nanti akan gue taruh di bawah juga di deskripsi jadi silahkan kalian download kalian baca kalian kasih feedback dan tentunya kalian apresiasi dan semoga nanti di edisi keempat akan dan edisi-edisi seterusnya makin bagus makin keren lagi makin berkualitas lagi kontennya terima kasih sama-sama bro terima kasih buat semua buat bro Ristin ada sumber redaksi game developer semuanya dah terima kasih kalau enggak saya kerja sendiri berkualitas lagi katanya tapi lucu sih enggak enggak pas mata ternyata kalau terbiasa ngedesain annual report sama buku tahunan lumayan berpelaru kegiatan banyak hal iyalah dan ini gue lihat juga desainnya cukup simple dan menarik itu yang paling penting jadi dari survei pembaca banyak yang bilang berasa baca hot game berasa baca game session berarti tujuannya capai sih karena ingin mengembalikan rasa-rasa itu ya oke yaudah gue tutup warport kali ini terima kasih mas Andreas jadi sampai ketemu lagi di lain waktu semoga kita ada kesempatan lagi untuk ngobrol-ngobrol balung tentunya untuk ngebahas dunia game ya enggak ngebahas masjid karena kan udah berkenalan nih sama game web jadi next time kita bisa insya Allah oke sampai ketemu lagi guys di warport gue dan mas Andreas pamit bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax